Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya nah di video kali ini saya akan berbagi cara membuat umpan ikan bawal ya jadi ini eh penemuan dari saya ya untuk membuat umpan ikan bawal nah dengan bahan-bahan utama yang cukup mudah untuk ditemukan ya di sini saya menggunakan bahan utama yaitu satu buah pisang untuk pisang-pisang apa aja bisa ya terserah untuk bahan pelengkapnya di sini saya menggunakan satu butir telur ya lalu santan santan yang kelapa ya ini yang bubuk temen-temen bukan yang cair ya lalu ada satu saset susu denko dan sedikit minyak goreng dan saya akan tambahkan juga untuk keju nanti kita ambil secukupnya aja temen-temen Oke bagaimana cara saya meracik semua bahan ini sehingga menjadi umpan ikan bawal yang sangat jahat temen-temen sangat neter abis ya bisa-bisa eh yang lain enggak kebagian Oke maka dari itu ikutin terus videonya jangan sampai di skip biar kalian enggak salah paham ya untuk meraciknya Oke jangan lupa untuk di subscribe dulu biar saya lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya Oke lanjut gosong lama-lama Oke langkah pertama kita haluskan dulu untuk pisangnya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Indonesia sejak Allah Hai nah nih kuning telur lanjut kita masukkan juga untuk kejunya kita ambil sedikit aja lu gak usah banyak-banyak ya kita akan potong dulu kejunya nah untuk kejunya saya menggunakan ukuran segini ya eh nanti bisa di parut juga nah lalu masukkan juga untuk denko saya menggunakan satu saset denko nah jadi ini ya kejunya setelah aku parut teman-teman kita masukkan semua nah kalau sudah seperti ini kita aduk hingga semua adonan ini tercampur merata ya hai 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 nah ini semua adonan sudah tercampur rata dan ini baunya wos baunya sangat wangi wangi campur amis temen-temen insya Allah ikan bawal akan cepat tergoda dengan bau ini dengan aroma seperti ini mantap oke lanjut ke proses selanjutnya kalau sudah seperti ini kita masukkan semua adonan ke dalam belastik nah ini sudah masuk ke dalam plastik semua ya buka adonannya Oh ya temen-temen jika kalian di rumah ada kroto atau telur semut bisa kalian tambahkan ke dalam adonannya biar makin mantul temen-temen eh sebenarnya tadi saya udah mau beli tapi disini kehabisan temen-temen harus bener-bener pagi ya kalau beli kroto biar enggak kehabisan oke lanjut kita buang dulu angin di dalam plastik ini supaya eh waktu pengukusan bisa matang sempurna dan kita ikat ya dengan erat jangan sampai air masuk ketika proses pengukusan dan jangan lupa untuk dipipihkan ya seperti ini oke jadi seperti ini lanjut kita akan rebus selama kurang lebih 15 menit oke lanjut kita rebus dulu temen-temen Oke kita akan rebus air dulu temen-temen tunggu airnya sudah mendidih baru kita masukin untuk adonannya nah ini airnya sudah sudah mendidih temen-temen kita masukkan dulu untuk adonannya tadi kita rebus selama kurang lebih 15 menit jangan lupa untuk dibolak-balik ya seperti ini biar matangnya sempurna Oke lanjut temen-temen Nah jadi ini sudah 15 menit lebih bisa rasa sudah cukup ya sudah matang ya ini sudah matang temen-temen tinggal kita nunggu ke tempat ini benar-benar dingin baru kita buka plastiknya Oke ini sudah dingin kita buka dulu nah maka hasilnya seperti ini nah ini temen-temen sudah kenyal ya tinggal kita ambil secukupnya sesuaikan dengan ukuran kail kalian ya kita tomot seperti ini dan kita akan kepal-kepal lalu kita pasang ke kail dan ini saya jamin tidak akan mudah hancur ketika di dalam air ini saya lempar nah ini tidak akan mudah hancur temen-temen nah seperti ini ya dan ini baunya wangi dan amis temen-temen insya Allah ikan bawal akan mudah tergoda dengan aroma ini dan menghampiri umpan ini ini dia wah ini akan cepat menyambar ya untuk ikan bawalnya insya Allah umpan ini sangat jitu kalian coba buat dirumah karena caranya sangat mudah bahaganya pun sangat mudah untuk ditemukan Oke Hai semoga bermanfaat untuk video hari ini jika kalian suka dengan video ini silahkan di like komen dan di-share jika saya channel ini bermanfaat bagi kalian silahkan di subscribe dulu teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam strike josh